Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Dapin Handuk ya Saya adalah Bang Wucok atau Papa Dapin Sebenarnya saya agak grogi juga ya Untuk pertama kalinya tampil di depan layar seperti ini Biasanya saya hanya dibalik layar karena Saya kurang cocok jadi tukang review Apalagi tukang review Handuk ini biasanya Mama Dapin yang biasa Tapi tidak apa-apa kali ini saya coba meranikan diri Sebenarnya saya cocoknya jadi sumber truk ya Karena sebenarnya gini ada cerita Ya sekitar sebulan yang lalu Pas saya lewat di depan ruko yang ada parking truk Terus yang punya ruko marah-marah ke saya Pas saya lewat, dia bilang seperti ini Bang itu truknya diparkirin Jangan di depan toko saya gitu ya Makanya saya lebih yakin bahwa saya ini Tampangnya lebih cocok jadi supir truk Tapi puji Tuhan saat ini dipercayakan jadi Tukang handuk ya Tidak apa-apa sama aja Mau supir angkot, tukang meca Pendagang handuk, pendagang apapun Pekerjaan itu sama aja Yang penting kita selalu bersyukur kepada Tuhan Dan mensyukuri apapun itu kecil besar Yang kita dapatkan Nah karena segala sesuatu yang mulai dari kecil Kalau kita sabar, kalau kita ulet, kalau kita tekun Suatu saat kita akan dimampukan untuk menikmati hal-hal besar Nah teman-teman Pada video kali ini Saya penasaran untuk menjawab teman-teman Yang sering bertanya kepada kita Tentang harga handuk Jadi yang akan kita seroti pada saat ini teman-teman adalah Handuk Sultan Kenapa handuk Sultan itu bisa diomeral 35 ribu Itu adalah pertanyaannya Nah di video kali ini Saya akan coba menjawab Serealistis mungkin Sesuai dengan yang saya paham Sebagai Pendagang handuk ya Jadi teman-teman jangan kemana-mana Stay tune, ikutin terus videonya Kita akan lanjut lagi, oke Dangan lupa, like, comment, dan kecil Kanai Jangan lupa, like, comment, dan kecil Jangan lupa, like, comment, dan kecil Ini kita akan berbagi ilmu Untuk menjawab rasa penasaran dari teman-teman sekalian ya Saya seruput dulu kopinya Seperti yang dikatakan oleh Bang Dia di seregar Kita seruput dulu Lupa banget ngopi malam-malam Sambil belajar untuk Review-review Jadi teman-teman Disini saya Bawakan tadi dari toko Ini di teras rumah ya Buah-buah handuk sultan Dengan Bentuk salur Ini adalah Sama-sama handuk sultan Ukurannya sama-sama Ukuran dewasa ya 70 dikali 140 Dan sama-sama mikrofiber Digulung Dibungkus Dikemas dengan Kertas yang sama Mungkin sebagian sudah paham ya Mana perbedaannya Tentunya ini berbeda teman-teman Yang mana lebih bagus Kalau saya hanya tunjukkan ini Tidak ada pembanding Pasti seolah-olah Handuk sultan yang sebenarnya adalah ini Demikian halnya juga dengan ini Kalau tidak ada pembanding Seolah-olah Handuk sultan itu Hanyalah Satu-satunya seperti ini Teman-teman Tapi Di antara keduanya Ada banyak perbedaan Yang pertama dari segi harga Yang satu Pasti lebih mahal dari yang satunya Yang mana lebih mahal teman-teman Nah Kita akan uraikan dengan singkat ya Dari warnanya juga Kita sudah paham Ini nyata sekali Warnanya jelas Dan ini agak pudar Itu yang pertama Yang kedua Grammasinya berbeda Yang ini 250 gram Atau 260 gram maksimal Dan yang ini 290 sampai 300 gram Kalau mungkin di video Apalagi di malam Teman-teman Ini kelihatannya sama aja Ini sangat berbeda Teksturnya juga berbeda Kalau dipegang Yang satu agak Kasar-kasar dimana Yang satu memang lembut banget Jadi teman-teman Sebelum kita membeli barang Harusnya kita jangan sama-sama Ngejas dulu Sebab Ini serupa tapi tak sama Namanya ya Jadi pertanyaannya adalah Kok bisa Handuk Sultan itu Dijual 35 ribu Atau 300 Di pasaran ya Khususnya di Live Facebook Ataupun Instagram Maupun TikTok Tapi khususnya di Facebook ya Kok bisa Bisa Sebagai supplier Handuk kecilan Kita katakan Bisa Alasannya apa Ini ya yang bisa Tapi ini belum tentu Karena ini beda dari sini Karena salah satu contoh Handuk Sultan yang paling premium Atau yang paling bagus Yang kita paham saat ini adalah Merk Sarang Lebah ya Merk Sarang Lebah Kita tidak ada promosi merk disini Kita tidak di endorse Karena kita jual berbagai jenis merk Handuk banyak sekali Tapi kita akui dan pahami Kenapa Merk Sarang Lebah itu Harganya di atas Karena ini memang Lebih premium Ini memang lebih bagus Dari semua Handuk Sultan Yang berbeda saat ini Di pasaran Jadi kalau Handuk Sarang Lebah dijual 35 ribu Saya masih Tanda tanya ya Saya belum lihat sih Tapi kalau Handuk merek lain Yang Serupa Tapi tidak sama Dijual 35 ribu Itu masuk akal Kenapa Yang pertama tadi Ini memang murah Ini memang murah Dan harga moralnya juga Ya Di bawah 30 ribu Jadi Sistem Cara kerja Orang-orang yang berjualan Di live Teman-teman kita Yang berjualan di live Ataupun customer kita Yang berjualan di live Kita sangat apresiasi juga Cara mereka berjualan Hebat Jadi yang mereka pikirkan Keuntungannya itu Berasalkan transaksi Teman-teman Berasalkan transaksi Kalau mereka jual Eceran tadi ini 35 ribu Satu kanduk Ya mungkin Untungnya sedikit Mungkin hanya 7 ribu ya Tapi Karena mereka jual 300 Akumulasi saja 7 ribu dikali 3 21 ribu Sekali transaksi Untungnya Jadi sangat Masuk akal Itu teman-teman Jadi Teman-teman harus Bedain Kenapa mereka bisa Jual 35 ribu Kualitas Harga Berbeda ya Jangan disamakan Kita paham Barangnya Jadi teman-teman Terlalu dipaham ya Jangan kita Langsung membuat Semua kesimpulan Tanpa Mengetahui Kebenaran Seperti itu Jadi berbeda ya Teman-teman Jadi tidak semua Handuk kesultanan itu sama Nah sekarang Terserah teman-teman Sekalian Mau beli yang Premium Atau mau beli yang Atau apa Terserah Whatever lah Terserah Yang penting Kita jual dua-duanya Kita jual dua-duanya Kita jual yang Premium Seorang lebah Kita juga jual yang Murah Nah Sekarang Sudah jelas Terserah teman-teman Mau beli yang mana Yang pasti Sekali lagi Saya katakan Saya hanya Mau menjelaskan Secara realistis Sesuai dengan Pengalaman saya Sebagai pedagangan Handuk Ini adalah Berbeda Berbeda Walaupun Apa Serubah Tapi tak sama Ini demikian dulu ya Pengalaman kita Teman-teman Mungkin Bahasa saya juga Belepotan Mimiknya juga Kurang pas Saya berubah Terus perang Ini adalah pertama kali Saya di Depan Layar Berbicara Berudari Pembelajaran Mungkin ada Kalimat-kalimat yang Kurang pas Mohon Limat-lumin Dan Kalau ada yang salah Saya minta maaf juga Tapi sebelumnya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel kita Agar kita juga Sebangat Untuk Membuat video-video berikutnya Khususnya Berbicara Handuk Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati